hehehe hehehe selamat sore guys ini posisi ini masih ada hati dalam rangka kita melihat tutorial cara mencetak gulo merah melanjutkan video yang kemarin ini prosesnya oh iya pindah kamera wih guys adi pro player gula merah ini minyak namang kok mungkin gak telet masih mengolesi minyak untuk cetakan ini cetakannya guys cetakan buat gula merahnya itu nunggu tuwe gula merahnya benisodi cetak ng mangkok-mangkok warna-warni ini ini masih ngecek masih belum tua masih belum bisa diangkat sebentar lagi kalau sudah tua atau atos nanti bisa di langsung dicetak oke oke kita akan mencoba kembali untuk ngecekan apakah sudah tua atau belum untuk gula merahnya ini kalau sudah tua bisa langsung kita cetak oke bisa bisa pesata sendi nah itu guys bisa dicetak oke kita selanjutnya mengangkat wajan yang berisi gula merah ini kesini guys nah ini ini ya bang yang angkat bang ini hati-hati ya polosan ini polosan itu guys proses perangkatan gula merahnya ya siapa ya kita taruh di sini guys Oke mantap berhasil berhasil kita sisihkan ke atas ban ini selanjutnya diamkan sebentar untuk benora panas banget ya kita diamkan sebentar agar dingin-dingin kira-kira berapa menit 10 menitan nanti kita langsung itu kita masuk ke at penghijikan penghijikan oke kita masukin proses yang selanjutnya yaitu apa saya ingat penghijian penghijian ngaduk alias ngaduk guys bisa ngaduk alat sederhana lukan pakai alat sederhana manual apapun bisa kita lihat Oke ini proses pengadukan atau penghijikan agar tercampur ya agar lebih dingin agar nggak terlalu panas juga lebih kental biar lebih kental ya kering nanti lebih cepat pembuatan gula merah untuk selengkapnya atau sebelum ini kalian bisa cek di kanan atas ini tinggal klik saja untuk melihat proses sebelum ini guys di saya kemarin sudah membuatkan tutorialnya silahkan mampir ke sono Oke selanjutnya ini terus ini masih lama ini membutuhkan sekitar 15 menit weh sekitar 15 menit untuk mengaduk ya kira-kira 15 menitan ya kita tungguin Mas Hadi Oh sambil ngobrol keluar story story menurutmu masih masuk kurang semangat kurang semangat karena weh semangat ngobrol karena enggak kompak kurang kompak kompaknya grup enggak enggak enak muncul kabeh harusnya muncul kabeh lomba tidak tahu ada itu harus muncul tidak semakin menjauhkan jadi terasa asing hehehe tapi ya muka bebo kabelah di sini di sini di sini diam-diam kalau tidak ada yang kik lagi kik lagi kik lagi muncul lagi di sini di sini ini bisa di sini Oke guys kita rehat sebentar karena Mas Hadi lagi makani sapi Oke sapinya Jaula dan Jauli masih satu kandang satu server dan satu tujuan ini guys Jauli dan Jaula buat yang belum tahu tuh untuk sekarang suket ini atau rumput sangat susah dicari guys mencari Mas Ong boleh emas diri hati eh mencarinya harus di kawasan atau di negara sebelah sana guys daerah tahap-tahap seperti ini berbeda sama maupun teknik dan alat-alatnya kalau saya sih lebih ke alat-alat sederhana saja memakai peralatan ya khas teman mungkin seperti ini bisa beli kalau bikin sendiri nggak bisa contohnya ada yang nonton bisa bikin saya pesen hehehe bisa adu kalau kayu isaui sotil nah tambah sahabat wah kuat itu oke guys ini adalah sendok apa sendoknya guys kok ini sedok dulu nggak tahu ini belum sendok guys masalah sedoknya tercebur dan ini sudah matang bisa dicicipi dan ini setelah beberapa menit diaduk dan hasilnya mimpes ya guys atau ngempes mengurang padat nah sebelum ini kan full ya sebelum jadi tua seperti ini itu cairannya full hampir memenuhi wajan ini kira-kira pirang dirijen nggak 4 4 dirijen 4 dirijen kayak oranye putih oh putih kuih saring bak sumpah jadi ini jadi ini untuk hasilnya ini 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 guys nah itu 4 dirijen ini hasilnya jadinya cuman segini guys untuk gulanya sendiri sekilo nih biar rasa eg 12 ribu 12 ribu per kilo oh cetakan segini ya guys kalau cetakan yang bambu itu lebih mahal loh kok unuh iya karena dia lebih rapi itu kalau cetakan bambu per kilo bisa 14 ribu, 13 ribu, 15 ribu tergantung dari kualitas sebenarnya tapi ya kacanya mau cairan yang ini ya ya nah ini yang per kilo ini yang bisa cairan yang ini 50 ribu ini apa yang ini ya ini ya apa alasan orang cairan cairan bambu kenapa harus membuat kenapa kamu pakai yang ini mako kalau mako lebih kesimpel nih kalau yang babu itu gimana ya bahasanya orang jawanya gila itu telaten 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 itu biasanya apa ya itu telaten ini juga iya iya apalah basing lah apalah jadi kamu gak telaten enggak seorangnya pak set 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 yang ribet nggak suka yang ribet jadi alasan Mas Hadi ini menggunakan cetakan mangkok ini karena dia pengennya simple gak seperti cetakan bambu guys cetakan bambu ngerti orang dong ini kalau dulu setahu saya itu pakai cetakan yang bambu ya mas tapi sekarang sudah berganti zaman menggunakan mangkok semua rata-rata tapi orang pakai bambu itu cuma pesanan orang oh pesanan yang itu khusus dari misalnya ada yang buat apa cero itu oh gitu kalau ada orang yang datang biasanya ada yang pesan mobil tituan paling enggak kalau enggak kuat rata-rata sekarang ambilnya yang ini sih soalnya rata-rata udah kayak gini yang pakai bambu itu jarang banget untuk di kalau pakai bambu itu enggak semuanya ini jadi ada yang jadi air makanya itu mengaruh banget di nanti kalau hasil akhirnya kalau udah mengeras tuh enggak banyak kayak susut aja gitu kayak rugi gitu ini pakai mangkok kan enggak ada air yang keluar semua jadi gula oh iya 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 jadi kalau pakai bambu itu kan bolong ya guys ya nah kalau pakai ini kan enggak nih jadi dia bisa jadi gula semua cuma kalau yang bambu itu bolong kemungkinan bisa bocor guys yang ini ya apa yang di daerah ini gula gemblong itu gula gemblong itu gula gemblong ada lagi itu gulanya enggak bisa kental yaudah gitu aja kayak gulali modelnya ya gula gemblong berarti saat aduannya ini gemblong apa ya rata-rata 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 rata rata gitu guys jadi kalau ada juga yang gula ini prosesnya enggak jadi ada di gemblong atau kayak gulali itu guys dan harganya juga susut sekali 8 ribu per kilo drastis banget gue gimana Mas Hadwi sudah siap dicetak belum oh belum sekarang kita nunggu sampai tentel ini belum tentel masih enteng kalau di apa ya kalau diaduk begini kan kerasa gitu kalau agak beratan berarti itu udah tentel ini masih enteng banget belum oke 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 jadi kita tungguin sampai jadi ya sampai kental banget oke iklan dulu hai sobat lor dimanapun anda berada terima kasih ya atas support kalian semua buat temen-temen dan sobat lor yang mau order kaos seperti yang saya pakai ini bisa hubungi nomor di bawah ini atau juga bisa langsung DM di id lor story follow juga ya dan bisa kirim ke seluruh dunia oke terima kasih nah kita lanjut prosesnya ini sesudah diaduk-aduk kita akan mengaduk lagi tetapi dengan cara yang berbeda ya contohnya seperti opohat oke oke betul ini ya ini kan tengah ini kita kita naikin ke atas sedikit ada itu kita nah kita gini-gini ini bahasanya apa itu terus anda kalau saya gesek-gesekin ini BN biar kental biar kental juga nanti gulanya tidak terlalu hitam ini agak kuning-kuningan oh enuh ini kan biar kental ini sama ini iya 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 jadi biar warna gulanya lebih agak kuning agak kuning kalau di gituin ya guys kalau udah kental itu tidak terlalu hitam gitu enggak enggak di enak ini mungkin warna standaran kan ini ini terlihat ini harganya ini bening nih coba-coba hitam terus lihat gue yang bisa lihat sendiri kalau soal rasa sini sampai ini enak sini kalau mau diticipin tadi beda sama yang ini ini pahit enggak, pokoknya beda enggak tahu apa kalau yang udah disini tuh masir 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 enggak tahu apa masir, kalau bahasa jawanya masir masir ini kenapa masirnya? ini ya, lembut lembut seperti kristal ini ya hahaha apa itu? panas tulit kita coba tulit ya oke ini ini hatiku kan masir bahasanya ya masir pulang 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 jelas ya harus persis gula ya emang gula sih tapi harus dicetak ini enak 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 oke kita kita tahap selanjutnya mencetak enak 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 nah itu cuy eh 1 siwur 1 siwur itu 2 mangkok atau 2 cetakan ya nah ini sudah 7 8 cetakan mangkoknya tadi lupa rekam cuy lupa mencet record tombol record nanti ini semua akan terisi gula merah tuh udah habis udah habis cuma segitu karena 2 hari nih enggak 3 hari enggak 4 hari kalau 4 hari tuh banyak bisa segini ini cuma diambil ya Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Halo, Ull.